Selanjutnya, Bapak Ibu harus praktek membuat proposal, ya kan? Nah, kira-kira apa, langkah-langkah apa, sistematikanya seperti apa, bisa Bapak Ibu catat terlebih dahulu. Yang, apa namanya, nanti harus disesuaikan dengan buku penulisan desertasi, ya, nanti bisa diambil di sekretariatan. Yang pada poin A itu adalah judul, ya kan? Kemudian, B. Latar belakang masalah, kemudian C. Remusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian, F. Kerangka konseptual, kemudian G. Kerangka teoretik, ya kan? Kemudian, H. Kerangka pemikiran, I. Metode penelitian, kemudian O. Originalitas penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian. Jadi, kalau sudah itu, berarti selesai deh membuat proposalnya, ya, itu baru tulisannya. Nah, bagaimana mengisinya? Sebetulnya, apa sih yang disebut dengan proposal penelitian, ya kan? Kalau, apa namanya, kita mau melakukan sebuah penelitian, apapun ya, tentunya memang harus terlihat dalam bentuk proposal terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena proposal penelitian itu adalah gagasan tentang sesuatu topik studi yang penting dilakukan karena alasan-alasannya dan tujuan tertentu berikut pendekatan dan metodologi untuk melakukannya. Nah, penyusunan proposal harus, apa? Yang pertama, dibangun dalam argumen yang jelas. Hello? Ya kan? Dibangun dengan argumen yang jelas. Kemudian, didukung oleh data dalam setiap poinnya. Ya, jadi kita tidak boleh, apa namanya, katanya-katanya, begitu kayak lagu saja katanya-katanya, ya. Tapi, apa namanya, di sini, didukung data itu data embrace yang valid, ya kan? Jadi, kalau kita bicara mengenai, tadi ya, lebih kepada narkoba. Jadi, bagaimana kalau Indonesia disebut dengan gawat, apa namanya, darurat narkoba? Nah, di situ berarti data-data yang dikeluarkan oleh BNN, kemudian putusan-putusan pengadilan, kemudian yang berhubungan dengan itu, apa namanya, memang betul-betul sumber yang terpercaya. Kemudian, ditunjukkan bagaimana masalah itu terintegrasi secara konseptual. Sehingga, apa? Proposal pada dasarnya itu menjawab masalah. Jadi, masalahnya apa? Apa yang akan diteliti, ya kan? Mengapa masalah itu perlu diteliti? Jadi, apa itu kan? What? Why? gitu kan? Kemudian, how? Bagaimana? Bagaimana penelitian itu akan dilakukan? Strategi apa yang akan digunakan dalam penelitian? Kapan setiap step penelitian itu akan dilakukan? Jadi, ini memang tugas mulia, kan? Jadi, jangan berharap menjadi dokter kalau kita belum membuat proposal penelitian. Karena itu memang suka tidak suka harus dibuat. Sehingga nanti, Bapak-Ibu harus menjadi tugas utama di dalam matakulah metodologi penelitian hukum untuk disertasi ini. Outputnya, semua mahasiswa harus membuat proposal disertasi. Dan topiknya tentunya disesuaikan dengan topik Bapak-Ibu masing-masing. Nah, dalam hal apa namanya judul, pesoalan umum. Jadi, kita judul ini redaksi judul penelitian tidak jelas dipahami problem konseptual. Jadi, ini menjadi persoalan umum bila mana judul itu bukan judul, ya kan? Kemudian, judul terlalu luas dan umum. Kemudian, judul tidak mengesankan problematika yang dikandung dan penting untuk diteliti. Kemudian, substansi judul tidak tercemin dalam rumusan masalah. Jadi, ini yang tentunya harus kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, sekarang bagaimana judul itu? Judul itu harus jelas, ringkas, dan mencerminkan masalah yang akan diteliti. Kemudian, tidak memberi peluang penapsiran. Yang ketiga, untuk penelitian yang kuantitatif, tapi kita tadi lebih recommended untuk yang kualitatif, ya. Kalau khusus untuk penelitian yang kuantitatif, itu judul harus jelas penempatan posisi independent variable dan dependent variable-nya. Jadi, ini tidak apa-apa, nanti di-abekan. Yang jelas juga, dibuat singkat, tidak boleh panjang, kayak coki-coki, kata api panjang, lebar, ya. Jadi, judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Kemudian, apa namanya, selanjutnya seterah judul, apa namanya, ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini, apa namanya, isi pokok dalam latar belakang itu, membangun argumen. Jadi, biasanya, apa namanya, bapak ibu harus mampu menunjukkan gap riset dalam latar belakang. Gap risetnya apa? Ada konflik secara filosofis, ya kan, konflik secara yuridis. Kemudian, ada juga secara sosiologis. Jadi, karena itu, apa namanya, kita harus mampu, ya, mengungkapkan itu dalam latar belakang. Dan, apa namanya, tentunya, apa namanya, dalam segi akademik mungkin akan melahirkan teori baru. Jadi, dan atau membatalkan teori lama. Sedang kepentingan yang telah pragmatif akan dapat memecahkan masalah problem solving yang sedang dihadapi masyarakat. Tapi, sehingga, apa namanya, pola piramida terbalik tadi, dari, apa namanya, yang bersifat khusus, kemudian sampai kepada yang umum. Jadi, artinya, orang yang bersifat umum dan kemudian mengarahkan kepada persoalan-persoalan yang secara sifisifik. Jadi, memang, secara akademik tentunya melahirkan teori atau gagasan dan temuan baru. Apa namanya, di endingnya nanti. Sehingga, tadi, kita harus mampu menunjukkan apa namanya, persoalan-persoalan yang tadi, ya, yang tadi saya dijelaskan secara gap dalam riset. Kemudian, apa namanya, kita juga bisa, apa namanya, adanya state of the art. Jadi, hasil pelitian-pelitian yang biasa kita lakukan, atau mungkin juga pelitian yang sudah ada, seperti orang lain, kemudian data-data statistik, ya, kan, itu juga, apa namanya, sangat penting untuk, apa namanya, mendukung, sangat pentingnya, apa namanya, topik itu diangkat, ya, dalam latar belakang. Kemudian, yang perlu dihindari itu, membangun alasan-alasan yang tidak konsisten atau tidak relevan. Jadi, itu, kita memang harus koheren, konsisten, itu harus kita jaga secara, apa namanya, dari mulai awal, ya, dari mulai judul, kemudian masalah, kemudian pembahasan, kemudian simpulan saran ini, apa namanya, harus tetap dijaga konsistensinya, ya, kan, karena besifat koheren, ya, kan, saling kait-mengkait, apa namanya, dalam hal itu. Kemudian, Bapak-Ibu, baru muncul masalah, remusan masalah, jadi, kalau di program kita memang, apa namanya, remusan masalah itu harus ada tiga, ya, kan, Jadi, kondisi existingnya, ya, kan, itu harus menjadi persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah, sebetulnya, apa namanya, apa yang menyebabkan, dioknisannya itu seperti apa, kelemahan-kelemahan daripada kondisi existing itu seperti apa, Kemudian, baru yang ketiga, kita melakukan pembaharan hukum, merekonstruksi, ya, kan, atau, tadi, ya, apa namanya, membangun kembali. Itu, jadi, ada tiga, apa namanya, masalah yang harus kita liti. Kemudian, apa namanya, selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat, manfaat itu, apa namanya, tentunya, Bapak-Ibu harus ada, apa, temuan baru, ya, ada teori baru, gagasan baru, ya, kan, Karena itu adalah menjadi tolak ukur, level sembilan. Dan nanti, dalam manfaat penelitian itu, akan dibedakan secara teletis dan secara praktis. Nah, kemudian, kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu apa? Kerangka konseptual adalah menjelaskan konsep-konsep dalam judul, ya, kan. Jadi, apa namanya, kalau tadi tentang, apa namanya, rekonstruksi, pengaturan, pengelolaan, apa namanya, kooperasi simpan-pinjam berbasis nilai keadilan. Berarti, di situ, konsep-konsep yang besar kita ambil berhubungan dengan rekonstruksi hukum itu apa. Kemudian, apa namanya, pengaturan kooperasi simpan-pinjam. Nah, kemudian, yang ketiga adalah nilai keadilan. Nah, selanjutnya adalah bicara mengenai teori-teori. Jadi, teori teoretik, ya, teori teoretik, kerangka teoretik itu adalah bicara bagaimana, apa namanya, karena kita juga membedakan, membagi teori itu dalam tiga, ya, kan, range, ya, kan. Grand theory, middle theory, dan applied theory. Jadi, dan itu memang harus selaras dengan, apa namanya, nanti dengan metode penelitian kita. Jadi, kalau kita nanti doktrinal atau non-doktrinal, empiris atau, apa namanya, juridis, normatif, itu juga nanti tentunya, teori-teori juga akan berbeda. Kemudian, selanjutnya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu, Bapak-Ibu harus menjelaskan, ada konflik norma, ada konflik hukum. Kemudian muncul masalah, ada, apa namanya, metode sebagai langkah untuk menjawab masalah itu. Kemudian, teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Dan kita juga melihat bagaimana konsep di berbagai negara terkait dengan hal tersebut. Dan baru kita bisa grand design. Jadi, bagaimana konsep ke depan yang kita tawarkan sebagai konsep rekondusi nilai dan norma hukum. Kemudian, Bapak-Ibu, nanti tadi metode, jadi ada paradigma, kemudian, apa namanya, yang harus dijelaskan. Kemudian, spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data. Nah, minimal harus ada itu dalam metode penelitian, baru kemudian, kita, apa namanya, yang disebut dengan, apa, originalitas. Nah, originalitas penelitian ini sangat penting, mengapa, apa namanya, karena Bapak-Ibu harus mampu menunjukkan, apa namanya, menunjukkan, kira-kira, di mana novelty dari Bapak-Ibu itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan, apa namanya, novelty kita, kalau kita tidak membandingkan penelitian desertasi yang sudah ada. Jadi, paling tidak minimal ada tiga desertasi yang ada. Jadi, misalnya, di sini tentang rekonstruksi kebijakan pelayanan publik penyediaan terminal berbasis nilai kemanfaatan. Jadi, kita juga harus, apa namanya, menyandingkan bagaimana desertasi tentang kebijakan pelayanan publik yang ada. Dan mereka sudah sampai mana, ya kan, jadi kalau kita bicara, misalnya, ya, andekan kita meneliti handphone ini, ya kan, orang ini sudah banyak bicara mengenai casingnya, mengenai, apa namanya, kontennya, begitu kan. Kemudian, mengenai, hanya ada juga yang mengenai tentang mereknya, cara kerjanya. Nah, Bapak-Ibu, itu kan sudah berbeda ketika Bapak-Ibu meneliti tentang bagaimana, apa namanya, berkuat dengan pemasaran, hukum pemasarannya, misalnya, kan. Atau pelindungan terhadap konsumen penggunakan gadget. Nah, ini kan membedakan dari penelitian-penelitian yang ada. Sehingga, novelty mereka, tadi yang bicara mengenai casingnya, mereknya, itu nanti Bapak-Ibu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Jadi, ada tabel perbandingan originalitas, kemudian nama, misalnya, kan, kalau kita bicara perlindungan konsumen, ya kan. Satu, misalnya, disertasi, ya kan, Ali Mansur, Undip, ya kan, 2005, begitu kan. Judulnya tentang pelindungan konsumen terhadap, apa namanya, pembelian barang. Nah, dari Ali Mansur, apa hasil temuannya? Nah, kemudian, kalau saudara bicara mengenai pelindungan konsumen dan prosedur dalam e-commerce, itu nanti tentunya sudah berbeda. Dan kemudian yang kedua, nanti tentang penyelesaian sengketa, BPSK, apa namanya, antara konsumen dan produsen. Ini mungkin, apa namanya, di program dokter kemarin sudah menulis. Atau mungkin juga kewenangan BPSK. Nah, ini juga nanti, Bapak-Ibu, di mana kalau positioningnya. Jadi, ini tadi menunjukkan originalitas. Nah, setelah itu, apa namanya, Bapak-Ibu, memang harus membuat sistematika penulisan. Nah, di dalam sistematika penulisan, Bapak-Ibu, kita ini terdiri dari nambap. Penelitian disertasi di program dokter ilmu hukum Uni Sila ini terdiri dari nambap. Yang Bapak pertama adalah Bapak pendahuluan. Kemudian, Bapak kedua adalah pinjuan pustaka, atau kajian pustaka, begitu. Kemudian, Bapak ketiga adalah menjawab masalah yang pertama. Bapak keempat menjawab masalah rumusan yang kedua. Kemudian, Bapak kelima adalah menjawab rumusan masalah ketiga. Dan, Bapak keenam adalah simpulan. Nah, ini adalah, apa namanya, sistematika penulisan. Baru, Bapak-Ibu membuat jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian tentunya nanti dibuat ini ya, apa namanya, bersifat ini. Bisa dipetakan, ada contoh-contohnya juga yang bisa kita, Bapak-Ibu lihat. Kenapa? Karena itu bagaimana persiapan Bapak-Ibu dari mulai penyusunan proposal, kemudian sampai kepada ujian proposal, penelitian, hingga sampai menyusun menjadi desertasi yang terdiri dari nambap. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa Bapak-Ibu sampaikan, ya kan. Kemudian, sebelum kita akhiri, nanti, apa namanya, Bu Anies menyampaikan beberapa hal. Kita juga perlu, nampaknya, melihat bagaimana, apa namanya, jenis daripada wawancara. Jadi, ini kalau Bapak-Ibu nanti berpenelitian yang sifatnya adalah empiris. Sampai jumpa di video selanjutnya.